Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri Muhajir Effendi mengusulkan fatwa orang kaya nikahi orang miskin Ini dalam rangka untuk setaraan menurut beliau Dalam arti banyak calon pengantin yang miskin Menurut beliau menikahi juga keluarga miskin Karena dalam Islam katanya ada kafa'ah kufu' setara Satu-satu level gitu ya Sehingga akan melahirkan keluarga miskin yang baru Maka Pak Menteri Muhajir Effendi kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mengusulkan kepada Menteri Agama Fahru Rozi Untuk menerbitkan fatwa perkawinan lintas tingkat perekonomian Ya ini Bagaimana sebenarnya dalam maksud badan Islam ini kita bahas Kita lihat dulu beritanya bahwa Ini untuk menyiasati masalah kemiskinan baru Serta tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan Antara dua orang yang setara atau kufu' Beliau berkata Beliau berkata Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa Yang miskin wajib cari yang kaya Yang kaya cari yang miskin Kalau yang miskin wajib cari yang kaya Kayaknya sudah umum Tapi yang kaya cari yang miskin belum tentu Nah biasanya yang kaya carinya yang kaya Yang miskin carinya yang kaya sudah Ya mungkin sudah kebanyakan besar seperti itu Itu oke Tapi ini mau dijadikan fatwa Minta fatwa ke Menteri Agama Tapi ya kita lihat lah ya Jadi kalau ada jalan agama mencari jodoh yang sekufu' Ya otomatis yang miskin cari yang miskin Karena sama-sama miskin lahirlah keluarga miskin baru Inilah problem di Indonesia Jadi beliau ingin mengurai ternyata kemiskinan itu sebabnya apa Dan bisa jadi karena faktor pernikahan dengan tafsir Agama yang tadi sekufu' Yang setara Nah itu ya Nah kita lihat ya Beliau memaparkan ada beberapa Apa namanya program-program Nah kita sekarang lihat dari sudut pandang Islam Yang pertama Kafa'ah Kafa'ah itu kalau kita lihat Dalam Masu Afiqlislami wa kodoyal mahasirah Itu sebab terwah bazuhaili Apa yang dikatakan oleh beliau Jadi kalau kita berbicara tentang Kafa'ah dalam fikir Islami Memang itu berbagai macam pendapat Berbagai macam pendapat Tetapi ada Dua Pendapat besar Apakah harus disyaratkan Kafa'ah atau tidak Yang pertama Yang mengatakan bahwa Sebenarnya Kafa'ah itu bukan syarat Ini dipendapat oleh Imam Al-Sawri Imam Hasan Al-Basri Wa Imam Al-Qurhi Ya Dari Madhab Hanafi Ya Itu bahwa Kafa'ah itu bukan syarat Ya Bukan Bukan syarat Kemudian Ada juga yang pendapat kedua Yaitu dari Empat madhab Ya Jumhurul Fukoha Sebagian besar ulama Bahwa Kafa'ah itu adalah Syarat Luzumizuad Syarat lazim Atau syarat diharuskannya Zuad Ya Pernikahan Bukan syarat Sah pernikahan Tapi syarat Luzum Ya Syarat Luzum itu Artinya Kalau Dalam Dilihat dari segi hadisnya Bahwa Tiga hal Misalnya yang tidak diakhirkan Sholat Ketika sudah tiba waktunya Jenazah Jika sudah Ada Ya Hadir Atau sudah Datang Ya Kemudian Wal-ayyumu Wal-ayyumu Maaf Iza Wajadat Laha Kaf'an Wa-ayyumu Ini adalah Perempuan Ya Baik itu Perawan atau Janda Jika menemukan Laha Kaf'an Jika sudah menemukan Seseorang Yang cocok Setara Yang mencukupi syarat Kaf'an Itu maka Tidak boleh diakhirkan Harus segera Menikah Ya Jangan Dan hadis yang lain Walatun kihun nisa Ilal akfa Dan janganlah Kalian menikahkan Wanita Kecuali Dengan akfa Dengan yang setara Banyak lagi Hadis dari Sayyidah Aisyah juga Wa'an kihun akfa Dan nikahkanlah dengan Akfa Dan nikahilah Akfa Akfa ini Adalah orang yang Setara Ya Disini ada Beberapa hadis Saya Itu cukup Insya Allah ya Nah kalau kita melihat Dari Saratnya adalah Sarat lazim Kita lihat dari Kaf'a itu Dari sisi bahwa Kaf'a itu adalah Untuk kemaslahatan Perempuannya Bukan untuk kemaslahatan Bukan untuk kebaikan Laki-laki Maka Calon suami ini Laki-laki ini Itu harus Setara Ya Atau Mendekati Calon istrinya Dalam hal Kaf'a Bisa setara Bisa mendekati Dalam arti Mendekati Lebih di atas Jadi Bisa setara Atau yang laki-lakinya Lebih dikit Nah itu ya Akan tetapi Ya Tapi tidak disaratkan Bagi seorang Calon Istri Bagi perempuan itu Untuk Sama Dengan laki-laki Atau Dekat Ya Tetapi yang lebih baik Adalah Bahwa dia Kurang dikit Dalam hal kaf'a Dibandingkan Calon suaminya Nah Tidak disaratkan Harus sama Atau mendekati Ya Atau lebih Ya Tetapi Malah justru harus Di bawahnya Harus Harus Di bawahnya Kalau laki-laki Itu harus Setara Atau Bahkan Mendekati Kurang dikit Tetapi Kalau lebih Bagus lagi Malah diatasnya Perempuan Dalam hal Kaf'a Kenapa Karena laki-laki Tidak Yu'ayaru Itu maksudnya Tidak Menjadi Aib Kalau Perempuannya Atau calon istrinya Itu Lebih rendah Dalam hal Ya Maksudnya Di bawah Si cowok Ya Itu Tidak apa-apa Akan tetapi Dari sisi perempuan Ya Dan keluarga-keluarga Perempuan Itu maka Akan malu Kalau Suaminya itu Lebih rendah Tarafnya Atau Lebih rendah Posisinya Atau Lebih rendah Manzilah Itu apa ya Kalau kita lihat Manzilah itu ya Apa ya Ya Tarafnya Maksudnya Kedudukannya Nah Ini cocok nih Kedudukannya Ya Nah itu Tetapi kita Lihat Ternyata Kava'ah sendiri Atau Sarat Kava'ah itu Devisinya Bermacam-macam Menurut Madhab Yang Empat Itu Oke Kita pakai Yang Syafi'i Saja Kita pakai Yang Syafi'i Karena ini Buat panjang sekali Kita pakai Syafi'i Karena Mayoritas Penduduk Indonesia Adalah Madhab Syafi'i Oke Menurut Madhab Syafi'i Ka'fah itu Ada Lima Ya Pertama Din Agama Yang kedua Al-Aifah Kehormatan Yang ketiga Adalah Huriyah Merdeka Yang keempat Adalah Nasab Nasab Yang kelima Adalah Assalamah Minal Uyud Al-Musbitalil Khiyar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ternyata Agama Oh Ini Tidak Ini Atau Maaf Jadi Kalau menurut Imam Syafi'i Atau Madhab Syafi'i Itu Ad-din Awil Aifah Itu satu Agama Atau Kehormatan Itu satu Yang kedua Merdeka Ketiga Itu Nasab Keturunan Yang keempat Adalah Selamat Dari Aib Yang mana Itu bisa Menetapkan Khiyar Khiyar Itu nanti Setelah menikah Ternyata Ada aib Yang tidak disukai Oleh istrinya Maka Istrinya Boleh Menolak Akat nikah Itu Mengajukan Menolak Akat nikah Itu Karena ada aib Yang dia tidak sukai Setelah Baru tahu Setelah akat Yaitu khiyar Jadi Selamat Daripada Kecacatan Yang bisa Menyebabkan Khiyar Itu Al-Kufu Kafa'ah Menurut Madab Syafi'i Dan yang terakhir Adalah Hirfah Hirfah ini Nanti Kita lihat Jadi Lima hal itu Yang Menyaratkan Tidak ada disini Harta Oke Tidak ada disini Kaya miskin Oke Kita lihat Di Al-Hirfah Jadi Al-Mihnatuh Awil Hirfah Itu profesi Sebenarnya Wasina'ah Dan dimaksud Denganya adalah Pekerjaan Yang mana Dilakukan oleh Seorang Laki-laki Seorang Untuk Mengais Rezeki Untuk mendapatkan Rezeki Dan hidupnya Dan mungkin Salah satunya adalah Pekerjaan Di Pemerintahan Atau Misalnya disini Kerja di pemerintahan Atau ASN Atau PNS Ini Contoh aja Ya Nah Kalau Menurut Madab Syafi'i Ya itu Harus Setara Harus setara Harus setara Ini maksudnya Adalah bahwa Anaknya Pedagang Yang laki-laki Pedagang Maka harus Menikah juga Dengan Pekerjaannya Yang seprofesi Atau yang Setara lah ya Juga dengan Anaknya Ya Calon istrinya Anaknya Pedagang juga Ya Misalnya seperti itu Ini kata Kata sini Kalau misalnya Mohon maaf Misalnya profesi yang Mungkin Agak Kurang Di Terpandang di Terpandang di masyarakat Itu juga harus Menikah dengan Setaranya Itu Kufuknya adalah Menikah dengan Yang Keluarganya Berproksi Demikian Tetapi Ada Tidak bisa disaratkan Ini Profesinya harus Ini 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 Jadi Yang penting Di dalam masyarakat Sesuai keadaan Atau sesuai Adat yang berlaku Kebiasaan yang berlaku Jadi Setiap negara Mungkin Satu profesi Di negara satu Itu Terpandang Di negara lain Dia Biasa Ada juga Mungkin Dulu Profesi Apa Gitu Itu Sesuatu yang Prestis Tetapi Di zaman sekarang Itu sesuatu yang Profesi yang biasa saja Nah Misalnya seperti itu ya Misalnya seperti itu Nah Ini maka harus dilihat Bagaimana Negara tersebut Masyarakat tersebut Jadi ini Tidak bisa disamakan Misalnya profesi penjahit Oh itu harus Sama Itu bukan profesi yang terpandang Atau tidak Itu Setiap daerah berbeda Ini harus dilihat Dari Adat Setempat Akan tetapi Kalau kita lihat Di sini Bahwa Kalau Syekh Wahbaz Zuhaili Ini mengatakan Seperti itu Jadi profesi itu Tidak kemudian mutlak Satu profesi tertentu Tetapi Kalau kita lihat Imam Atau Madhab Syafi'i Tidak mensyaratkan Harta Tidak mensyaratkan Harta Jadi urusannya adalah Disini Kahva'anya Kalau menurut Madhab Syafi'i adalah Justru Satu Profesi Bagi calon laki-laki itu Sesuai Dan tidak menjadi aib Kalau itu Dia nikah dengan Anaknya Seseorang Seseorang yang Profesinya juga Sama Atau Itu bukan menjadi masalah Bagi Keluarga Si Perempuan Nah Itu ya Kita lihat Satu Permasalahan Yaitu Alman Kekayaan Artinya Di madhab lain Itu menjadi syarat Kaf'ah itu setara Itu maksudnya bisa Memberi mahar Bisa mencukupi Kebutuhan Nafakoh Nafkah Nah Tetapi gini Waqala syafi'iyah Filasohi wal malikiyah Dan berkata Madhab syafi'i Dan juga Filasoh Yang maksudnya Yang muktamad Madhab syafi'i Yang Muktamad Yang Mewakili madhab syafi'i Karena di madhab syafi'i Sendiri bermacam-macam Tapi yang dianggap Menurut Syekh Wahbazuhili Andalah yang paling Mewakili Madhab syafi'i Dan juga Madhab maliki La yu'addu'al yasaru Fi khisunil kaf'ah Tidak dianggap Bahwa kemudahan Atau kemampuan Bisa memberi Apa namanya Nafakoh Nafkah Itu sebagai kaf'ah Ya Kemampuan memberikan Nafkah Nafkah Itu bukan Masuk bagian dari kaf'ah Kenapa? Karena Harta Ya Itu Mungkin Ya Setiap saat bisa Naik turun Juga bisa Apa namanya Ya bisa Naik Kadang juga gak Kemudian Merugi Kemudian Ada Kadang tidak ada Gitu Dan juga Tidak bisa Dibanggakan Bagi Ahli muru'ah Wal bas'ir Bagi orang-orang Yang benar-benar Menjaga Wibawa Bisa menjaga Bas'ir Itu adalah Ya Kalau kita bisa Bicara dengan Kemampuan Untuk Akhlak Dalam tanda kutip Akhlak ini Lebih mementingkan Tingkah Laku Maka Harta itu Bukan sesuatu yang Menjadi Sarat kafa'ah Ini menurut Shafi'i dan Maliki Makanya Dalam adab Shafi'i Tidak dimaksudkan Harta itu Tidak dimaksudkan Tidak masuk Dalam Syarat memberikan Nafkah itu Tidak masuk Dalam kafa'ah Tapi justru Malah profesi Dilihat dari latar belakang Profesinya Apapun profesinya Yang penting bisa Dia mencari Rezeki Disitu Mendatangkan rezeki Maka itu Dilihat setara Atau tidak Ini kalau dari Madab Shafi'i Warojih ladayah Tapi ini kemudian Menjadi catatan Bagi Syekh Wahabah Zuhaili Karena Warojih ladayah Walhadar Ya Yang Ini dipilih Madab ini Atau pendapat Syafi'i dan Maliki tadi Yang dipilih oleh Syekh Wahabah Zuhaili Karena Kekayaan Ladawaman Lahu Tidak akan kekal Walmalu Ghadin waro'eh Ghadin waro'eh Maksudnya Harta itu bisa datang Dan pergi Dan Warisku maksu Menmanutun bilkasbi Dan rezeki itu Dibagi Diberi oleh Allah Bilkasabi Dengan cara kita bekerja Ya Jadi Insya Allah Kalau kerja Ada saja rezekinya Insya Allah Seperti itu Ya Dan Fakir Kefakiran Itu mulia Dalam agama Siapa bilang Kemiskinan itu Tidak mulia Hina Di depan agama Apa namanya Tidak hina Mulia Kenapa Karena Rasulullah S.A.W. berdoa Allahumma Ya Allah Hidupkanlah aku Dalam keadaan miskin Dan matikanlah aku Dalam keadaan Miskin Maka miskin ini Tugan menjadi problem Nah Sampai sini Maka kalau kemudian Menteri Pak Muhajir Effendi Ini Mengatakan bahwa Meminta fatwa Seharusnya Mengusulkan fatwa Ya Bahasanya itu adalah Begini Ya Jadi Mbok disarankan Jadi saran kepada Pak Menteri Agama Ada fatwa Nah ini ya Yang kaya Cari yang miskin Yang miskin Cari yang kaya Maka kalau ngeliat Dari sudut pandang Mahdab Shafi Ini tidak problem Tidak ada Tidak ada masalah Tidak ada masalah Aman saja Aman saja artinya Bahwa dalam syarat Kafa'ah Mahdab Shafi Tidak disyaratkan Itu kaya Atau miskin Tidak masalah Tapi tadi Adalah Agama Atau Kehormatan Ya kan Kemudian Merdeka Ya selama orang miskin Merdeka ya Tidak apa-apa Ya Kemudian asapnya Bagus Ya Kemudian selamat Daripada cacat Ya Itu Dan yang kemudian Hirfah ini Tapi Mahdab Shafi'i mengatakan Hirfah Hirfah ini adalah Bentuk Dari profesi Yang profesi itu Nanti menurut keluarga si jewek Keluarga calon mempelai Wanita Dianggap bukan suatu Hal yang Kemudian menjadi Suatu aib Bagi keluarga mereka Ya tapi Harus dipahami bahwa Ini tergantung Daerah tersebut Tidak bisa disamaratakan Jadi kalau Keluarga Wanita Menganggap itu Bukan suatu yang hina Profesi yang hina Tidak masalah Dan itu menganggap Sebuah profesi itu adalah Misalnya Youtuber Influencer Di sebut pandang Keluarga perempuan Wah ini tidak apa-apa Bukan masalah Tapi dari sebut pandang Mungkin daerah lain Oppo itu influencer Youtuber itu apa Tidak masuk akal Itu harus tarah Harus tarah Nah Tetapi yang menjadi catatan Bagi saya disini adalah Bahwa Ketika Menteri Perekonomian Muhajir Effendi Mengatakan Akan Apa Mbok ya Dibikinkan Menyarankan Menteri Agama Untuk mengeluarkan fatwa Jadi gini Ini Bedanya Fatwa dengan kodok Fatwa itu Tidak kemudian Lahir dari atas Kemudian menjadi peraturan Tidak Fatwa itu Tidak bersifat Mengikat Dan Dalam fatwa itu Memang harus disyaratkan Ada mustafti Orang yang minta fatwa Jadi kalau kita Anggap bahwa Pak Muhajir Effendi Ini minta fatwa Itu boleh Tapi bukan berarti Ini koordinasi Dari menteri Ke menteri lain Apalagi Menteri koordinator Ke menteri di bawahnya Untuk mengeluarkan fatwa Tidak Jadi harus dipahami Seperti itu Fatwa itu Adalah Ada yang meminta fatwa Disebut mustafti Kemudian ada Mufti Orang atau lembaga Yang mengeluarkan fatwa Dan fatwa itu Sifatnya Tidak mengikat Jadi orang yang meminta Fatwa ini Menanya Sebuah permasalahan Kemudian Mufti Baik itu orang Atau lembaga menjawab Dengan dalil-dalil Yang dengan kompeten Yaitu menjawab Kemudian kalau orang ini Tidak mengikuti Tidak apa-apa Karena dia bisa bertanya Meminta fatwa Kepada orang Atau lembaga Lain Dan sifatnya Tidak mengikat Beda dengan kotok Kotok ini Kalau kita dalam Indonesia Digodok di DPR Kemudian menjadi Peraturan perundangan Kemudian Mahkamah Agung Atau pengadilan Itu Bisa Memaksa Bisa Memaksa Maka Sini-sini harus dipahami Bahwa Fatwa itu Sifatnya bukan Sebagai Koordinasi Antara Satu menteri dengan menteri yang lain Kemudian menjadi peraturan Dan itu menjadi Harus ditaati Tetapi fatwa itu adalah sifatnya Tidak mengikat Orang tidak Boleh Orang boleh tidak mengikuti Fatwa Beda dengan kotok Karena kotok harus Diikuti Karena bersifat Mengikat Dan bersifat Memaksa Maka Kalau kemudian Tapi belum pernah ada ya Menteri Agama Mengeluarkan fatwa itu Jadi gini Pak Muhajir Jadi Gampangannya Nanti Pak Muhajir Refendi Minta fatwa Boleh Ke MUI Berarti Disini adalah Mustaftinya adalah Pak Muhajir Refendi Minta fatwa Ke MUI Atau Ke NU Nanti Dibahas dalam Baksul Masail Atau Ke Muhammadiyah Ada majelis Tarjeh Nah nanti Lembaga-lembaga ini Akan mengeluarkan fatwa Nah fatwa ini Tetapi Sifatnya Tidak memaksa Mungkin hanya Sebagai anjuran Mungkin nanti Di Kementerian Agama Karena berdasarkan fatwa ini Untuk menganjurkan Untuk menikah Adalah orang kaya Nanti ada Variable-variable nya Variable-variable kaya Itu apa Ya kan nanti Pak Muhajir Refendi Lebih tahu Koordinasi sama Menteri Agama Jadi variable kaya Misalnya penghasilannya Di atas 10 juta Harus nyari Pasangan yang Mungkin pengangguran Atau pengangguran Yang Jadi kalau cowoknya Kaya ya Cari ceweknya Yang dari keluarga Miskin Atau Dibalik Ya Atau Dibalik Ya Bahwa Kalau itu Yang cewek Itu Miskin Ya Maka dia Dianjurkan untuk Menikahi cowok yang Kaya Kaya itu Nanti cowoknya Bagaimana Jadi Bagaimanapun juga Posisi yang laki-laki Itu harus lebih Financialnya Lebih mantap Lebih oke Lebih tinggi daripada Si memperlay Wanita Jadi nanti Kalau ada yang wanita Nikahnya sama yang Di bawahnya Maka ini tidak Tidak termasuk Fatwa tersebut Tapi sifatnya Fatwa tidak Mengikat Nah Seperti Hanya sebagai anjuran Hanya sebagai Anjuran Maka Kita lihat tadi Kalau Ini kemaslahatannya Pada ceweknya Kalau pada cowoknya Mau menikah yang kaya Boleh Mau menikah yang miskin Boleh Tapi kalau Bagi yang cewek Ya kalau bisa Menikah yang kaya Karena kalau menikah yang miskin Nanti dikhawatirkan terjadinya Seperti yang tadi Selain itu juga terlepas Masalah jodoh Ini adalah Takdir Ini adalah rahasia ilahi Kita bisa Ingin merancanakan Bahwa sebuah negara Itu Melahirkan Warga miskin baru Diminimalisir Dengan cara Memberikan Pengertian kepada masyarakat Yang kaya cari yang miskin Yang miskin cari yang kaya Oke boleh saja Tidak masalah Tetapi tetap Itu ada takdirnya Karena ya itulah Pernikahan termasuk Dari pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Siapa tahu Yang memang Yang miskin Dapatnya yang miskin Yang kaya Dapatnya yang kaya Bisa juga yang kaya Dapatnya yang miskin Bisa juga yang miskin Dapatnya yang kaya Kan ini bisa saja terjadi Baik pada mirsa Itu kita bahas Secara tuntas Mudah-mudahan Tapi ini baru sekilas ya Karena permasalahan Sangat luas sekali Tapi sebagai pandangan kita saja lah Ya bisa seperti ini Baik kita ketemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan nyalakan tanda loncengnya Untuk mendapatkan Video-video terbaru Di channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh